Parah, Anies usulkan kementerian perkotaan ditulis oleh share di dcworld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Saat menyaksikan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi ke-16 di Makassar, Kamis kemarin Kita semua setuju kalau Anies adalah salah satu capres yang tidak bermutu Dari dulu sampai sekarang, penjelasan muter-muter bahkan bisa-bisanya menjelaskan ide yang lucu Anies mengungkapkan gagasannya soal pembentukan lembaga tersendiri khusus dalam hal menangani sejumlah persoalan perkotaan Jadi ada badan khusus nantinya, namanya kementerian atau badan Tapi tujuannya adalah yang mengakomodir terkait urusan perkotaan Hari ini belum ada menangani perkotaan, tapi hanya pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kata dia Saya sampaikan, saya tidak menggarami laut Di sini semua adalah wali kota berpengalaman Yang saya sampaikan tadi, bagaimana sikap dan masa depan kita akan punya penduduk banyak di kota daripada di desa Sehingga perlu perencanaan lebih komprehensif, kata dia Menteri Perkotaan? Kalau menurut logika Anies, ada menteri pedesaan maka sebaiknya ada menteri perkotaan Kalau begitu, untuk apa ada wali kota lagi? Wali kota sudah cukup menangani permasalahan tadi Beda dengan desa, yang mana kepala desa tidak punya banyak kewenang strategis seperti wali kota atau bupati untuk membangun desa Dari sini bisa terlihat kalau Anies cuma buang-buang anggaran Kalau begitu sekalian aja, dibuat Kementerian Pemberdayaan Laki-Laki karena sudah ada Kementerian yang mengurusi wanita Ada Kementerian Pertahanan, maka harus ada Kementerian Penyerangan Ada Kementerian Kelautan, maka sebaiknya ada Kementerian Kesunggayan Kedanawan, Kepantayan, Kekolam Renangan Ada Kementerian Kesehatan, maka harus ada pula Kementerian Kesakitan untuk mengurus orang sakit dengan lebih intens Dari cara bicara dan ide Anies, terlihat jelas Anies sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan Anies tidak punya gambaran besar bagaimana dia akan membangun negeri ini Anies cuma taunya jualan istilah pembastis biar kelihatan cerdas Padahal dia ini biasa-biasa saja cenderung pelawat Dari dulu gagasannya selalu lucu-lucu seolah negara ini dibuat main-main Seolah masalah di negara ini bisa dibuat lucu-lucuan dengan ide yang bikin dahi mengerjit Kerja kok cuma modal tata kata, ubah nama dan utakutik segala macam Bagusan main Lego aja deh Orang seperti Anies ini kalau sampai jadi presiden bisa kacau negara ini Ide-nya memang selalu out of the box, tapi tidak meresak dan sering lawak Bagaimana menurut Anda? Persija terusir dari GBK Jackmania ancam Anies di 2002 pelompat Ditulis oleh superminddcworld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Supporter Jackmania Jakarta saat ini Mengancamakan memberikan hukuman kepada Anies Baswedan Yaitu saat pemilihan presiden 2024 mendatang Hal ini disinyalir kelompok supporter setiap Persija Jakarta itu sakit hati Setelah laga pekan ketiga Liga 1 antara macan Kemayoran versus Bayangkara FC Tergusur dari stadion GBK ke stadion Patriot Candra Baga Pekasi Bagi Jackmania dan Persija Jakarta, stadion GBK adalah stadion kebanggaan Dan mampu menciptakan atmosfer menakutkan bagi para lawan Persija Laga Persija versus Bayangkara disenenggarakan pada hari Minggu 16 Juli 2023 Namun Persija harus terusir dari kandangnya Karena pada saat itu, bersamaan dengan ancaman Anies Baswedan Bersama partai Nasdem yang akan melakukan apel siaga perubahan di lokasi dan pada tanggal yang sama Anies bersama koalisi perubahan terpaksa menyingkirkan laga pekan tersebut Karena waktunya bersamaan dengan acara kampanye Anies Baswedan Dan data mencatat ini bukan kali pertama Anies Baswedan bersinggungan dengan Jackmania Sebelumnya Jackmania merasa kena prank setelah janji Anies untuk menjadikan Jis Sebagai merkes besar Persija diingkari oleh Anies Mengingapi hal ini, pentolan Jackmania, Denny Permana, mengaku sangat kecewa terhadap Anies Baswedan Kalau SUGBK dibiarkan untuk acara nasdem yang bakal dihadiri Anies Ini bakal jadi senjata makantuan bagi Anies Ancam Denny Permana pada Senin 10 Juli 2023 Denny Permana pun menyinggung janji Anies Baswedan Saat kampannya calon gubernur Dekai Jakarta pada pekada 2017 Saat itu Anies Baswedan yang berpasangan dengan San Yaga Uno Berjanji membangun stadion berskala internasional Sebagai kandang Persija Yaitu sebagai pengganti stadion lebak kurus Janji yang sama selalu disampaikan oleh Anies Baswedan Selama 5 tahun memimpin Jakarta Namun hingga Jakarta International Stadium atau CISI Bangun Justru pengelolaan stadion tersebut dilepas secara komersil lewat BUMD PT Jakarta Propertindo atau JAPRO Belum juga CISI bisa digunakan Persija sebagai kandang kebanggaan Kini klub bola asuhan Thomas Doyle tersebut justru tergusur dari stadion kebanggaan mereka Yaitu SUGBK Dan akibatnya Marco Simic DKK tidak bisa merumput di SUGBK saat menjamu bagangkara FC ke depan Selama jadi gubernur dulu Pak Anies yang gembar-gembar habis-habisan Membuat CISI untuk Persija Sekarang malah beliau dan Nasdem yang bakal ngadain acara di KBK Dan Persija harus tergusur ke Bekasi Imbuh Danny Bermana Danny mengaku kecewa dengan sikap Anies Baswedan selama ini Dan merasa Persija selalu dianaktirikan di rumah mereka sendiri Pak Anies siap-siap saja Banyak Jack Mania yang kecewa Kok kesannya Persija terus yang mengalah untuk segala hal Masih lanjut Danny Bermana Di satu sisi pelatih Persija Jakarta Thomas Doyle pun buka suara Terkait perpindahan lokasi pertandingan Persija Jakarta kontra bagangkara FC Di sini Thomas Doyle tidak terlalu mempermasalahkan perpindahan lokasi laga Persija versus bagangkara FC tersebut Namun Thomas Doyle menilai saat bermain di SUGBK Jack Mania dianggap sangat punya antusiasi yang tinggi untuk mensupport tim Persija Jadi kami harus mengikuti aturan saja Ini bukan keputusan dari Persija Kata Thomas Doyle selesai laga kontra Persikapo di Stadion Patriot Bogor Minggu 9 Juli 2023 Walaupun itu Thomas Doyle menganggap atmosfernya di SUGBK Dan membuat Jack Mania bisa lebih banyak yang datang Nah loh memang Anies ini omongannya dari dulu Mana bisa dipegang sih Semua hanya manis di bibir sambil menjelat-jelat lidah Tanpa realisasi yang nyata Anies ini tipikal orang yang suka ingkar dengan janji Jadi gak usah heran bila Anies hari ini bilang Besok akan menuju Z Tanjaran banjir disunat untuk bangun Stadion Pencitraan JIS Akhirnya banyak warganya yang kelelep dianggap masih kurang dana Dana untuk pemulihan ekonomi warga Jakarta Juga disunat demi ambisi politiknya Tapi ada yang aneh disini Kenapa Anies peserta partai pengusulnya tidak memakai JIS sebagai kampanye Ada apa dengan JIS? Sampai harus mengorbankan laga pertandingan Persija di GBK Apa Anies memang tahu bahwa JIS memang tidak layak pakai Atau belum berstandar FIFA Atau mereka takut berdesakan dan keringetan di pintu masuk stadion Atau mungkin Anies sengaja tidak memakai JIS Karena tidak ingin kebobrolkan dari stadion kebanggaannya tersebut semakin terungkap publik Entahlah hanya Anies dan kerombolannya lah yang tahu Saya rasa bukan hanya Jack Mania saja yang merasa dikibuli Banyak warga Jakarta yang lainnya tidak tergabung sebagai supporter bola Yang sudah kadung berharap akan mendapatkan rumah murah dengan DP 0 rupiah Banyak juga yang kecewa karena faktanya Warga hanya bisa diterima KPR Dengan catatan harus berpahasilan 7 hingga 4.000 juta rupiah Sedangkan rata-rata masyarakat miskin Jakarta Upah kerjanya berada di bawah UMR Segala apa yang dilakukan oleh Anies semuanya Manis di mulut agar tetapi pahit di warga Jakarta Kalau Anies sudah berani mengikari janji ketika sebagai gubernur Bagaimana nanti bila dia terpilih sebagai presiden Tapi semoga jangan sampai ya Rekam jejak Anies yang buruk selama memimpin Dekai Jakarta Sudah bisa sebagai referensi kita Bagaimana Indonesia ke depan jika orang keturunan nyaman ini berkuasa Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!